Hai ini mungkin kita lepas ya biar lebih mudah untuk melepas soketnya ini kita tinggal mencabut aja ya tapi di sini ada yang harus ditekan ya di sini nih dipencet terus ditarik tapi agak susah ya karena ada ramnya jadi ramnya kita lepas juga nih kita pencet yang atas juga kita pencet-pencet ke samping-samping ya terus tarik baru kita pencet nih ya pencet terus ditarik ya kalau yang ini dia enggak ada pencetannya ya ini tinggal tarik aja terus kita juga harus cabut ini ya ini kabel untuk mouse untuk mouse salah-salah ini untuk USB dia ngadepnya kesini ya tulisannya ada di belakang ada tulisannya ya kita USB terus disini kita cabut juga nih kabel audio kalau ini dia enggak ada pencetannya ya enggak ada penguncinya jadi tinggal dicabut aja Hai ini audio jadi yang ada tulisannya itu di belakang ya seperti ini masanya terus di sini ada lagi kabel untuk power dan restart di situ ya soketnya ya jadi ada sisa satu soket di depannya ini ada soket satu cuman ada satu biji doang colok ini besinya cuma satu ini kita cabut ini juga tinggal dicabut aja ya dia enggak ada pencetannya posisinya posisinya Hai posisinya seperti ini ya Hai jadi yang enggak ada tulisannya di sebelah kanan Hai ya reset SW sama restart eh reset SW sama power SW kayak gini masangnya ini kalau bautnya udah dilepas ya ini tinggal dicabut aja ya oke ini langkatnya seperti ini ya Nah ini colokannya untuk kabel internet di komputer juga ada colokan kayak gini cuman punya aku udah mati makanya pakai ini nah sekarang tinggal kita lepas motherboardnya ya ini ada bautnya 1 2 3 4 ya 4 udah hilang ini ya bautnya segini ya kecil oke sekarang kita tinggal angkat saja ya ini motherboard terus makhluk oke motherboardnya sudah bisa diambil ini kenapa ada merah-merah di sini ini kayak sejenis busa gitu ya ini supaya enggak konslet ya kalau enggak pakai ini terkadang komputer juga enggak bisa nyala ya konslet ya jadi mesti pakai kayak ginian tapi ada juga kadang komputer yang nggak pakai ini masih bisa dinyalain gitu ya tapi kalau komputer aku nih kalau enggak pakai ini enggak bisa nyala ya konslet dia begitu karena ini enggak tahu ya mungkin ini netrom kali ininya nih gitu ya kan bodinya juga ke besi atau stainless gitu ya jadi kalau nggak pakai itu kan ini motherboard kan nyambung gitu ya konslet ya takutnya malah motherboardnya jadi rusak nanti jadi mati gitu ya